Hai miskinan mereka juga nanti akan mengalami satu proses kehidupan yang namanya nikah Hai luar biasa pengorbanan seorang umum tidak pantau ya diri antara seluruh tanpa tanggalan Bawang 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 Ayah Mintanya di City Merap Hai Gimana sih Mami Tidak Gila Nран Tidak Ayahnya dimana jadinya Oh iya ought washer Tuh ayahnya disitu Ayahnya disitu, situ aja Sampai dan Ibu Heni Murwanti Dalam rangka mendoakan putra beliau Angga Rizki Ardianto Yang yang seluruh besok pagi tempatnya hari Minggu tanggal 7 Juli Akan melangsungkan pernikahannya di Kecamatan Luknaga Dengan wanita Salah pilihannya yaitu Ananda Ophia Beliau dan keluarga pada malam hari ini juga Memperingati atau mengenang atau hol almarhum dari orang tua Pak Supadi Yaitu almarhum Bapak Edi Murwantau bin Nindikromo Baik ya mas kalian yang kami hormati Bapak Separdi dan Ibu besar dan keluarga besar Bapak Ketua RT 03 yang juga Alhamdulillah sudah hadir Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru kita Bapak Ustaz Muhammad Hendra yang juga sudah hadir Tidak ada yang kita segenap atau masyarakat Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tapi tidak mengurangi rasa hormat-hormat Senda kagum kami Jemaah sekalian Insya Allah nanti Walimah pada malam hari ini akan kita awali dengan bertawasul, 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 tawasul, 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 tawasul. Terima kasih telah menonton Kata kita akan membantu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamu'alaikum 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 Al-Fatihah 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 Karena kita ini semua terlahir sebagai anak dari orang tua kita Apalagi kita sebagai anak laki-laki Anak laki-laki seumur ini betul mutlak milik ibunya Jadi anggap Malam ini kamu minta maaf setulus-setulusnya kepada ibu dan kepada ayahnya Karena kedua orang tuamu itu tidak bisa kau bayar berapa pun juga atas jasa-jasa Apalagi ibu kamu Yang sudah mengeluarkan air keringatnya Kita semua tahu Buen itu abis subuh udah cari makanan buat dimasak buat meninggalin anak-anak Anak beliau kerja, betul? Ini waktu angka masih kecil, dani masih kecil Itu abis subuh udah ke pasar dulu Sampai ketemu saya juga ngelaksun juga Ada enggak buah ini? Enggak lah Ini apa? Ini sini Ini Pakai H Oh iya pakai H Kata tiga ada tiga Itu luar biasa pengorbanan seorang ibu itu Ya Allah ya Allah Sampai anaknya lurus sekolah, sampai anaknya kerja tetap tiap pagi berangkat Air keringat di bumu gak bisa kamu bales Air ketuban di bumu ketika kamu melahir Bulu kamu nyusain kamu lahirnya Tanya Mas Parti Sampai dipoles-poles Mas Parti kan diem tapi gak sabaran orangnya Galak tuh dia mata Udah diem dulu sih Ntar juga keluar Keluar air ketuban Kamu gak bisa ganti tuh Pakai air apapun juga ini gak bisa ganti Pala kamu keluar darah Rusak gitu Kurat-kurat yang pada putus tuh Ribuan kurat putus itu Masya Allah Nahan sakit ibu kamu itu Sekarang kamu mau enak-enak aja Masa yang mau nikah Emang bisa begitu aja? Gak bisa Enak aja kata emangnya Gue yang pro jolih Lu main mau nikah aja Tunggu dulu kata emang Begitu Ya kan? Ini bahasa gampangnya nih Air darah keluar Masya Allah Sudah tiga air itu Air keringat ibumu Air ketuban Ibumu Air dari Wiyang keempat Air susu ibumu Itu kamu bayangin Belum ayah kamu itu Masya Allah Yang tidak ada liburnya Berangkat pagi Pulang malam Besok pagi Libur Terus berangkat Masya Allah Gak bisa dibayar Biasanya ada Seben elemen Biasanya sih Ini Siap ke? Wah ada yang Maka saya mau disini Tono gak ada Bopi kapal api Tono adanya Bagaimana barusan ini? Kopi Nah jadi Semua anak itu Diperlakukan oleh Rangtua istimewa Kalau kita mau pakai Aturan agama Anak laki-laki itu Ketika sudah Kelbalik Lepas Tentang menjawab Orang tua Lepas Nanti kan kita Namanya orang tua Gak bisa begitu ya Bumery ya Walaupun anak kita Sudah dewasa Bisa nyari duit sendiri Tetap anak kita Itulah hebatnya Orang tua Nah makanya Angga malam ini Kamu minta maaf Sama ibu Sama ayahmu Ini tahunan baru Lembaran baru Karena orang tua itu Ketika dia Lido kepada anaknya Mata sesulit Apapun Problematikai dari Banyak itu Akan Allah berikan Jalan-jalan dulu Amin Akan Allah berikan Solusi-solusinya Minta lido dulu Dan semua orang tua Laukan maaf Bagi anak-anak Kayak apa Orang tua Dibikin Nangis sama anak Tetap Pada akhirnya Orang tua Ada katakonjik Gateng Semua orang tua Kita udah jadi orang tua Tetap ujung-ujungnya Gateng 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 Apa kita gak denger Bising-bising Papari Dengan Bumpar Gateng Sama 2 pagi Belum tidur Masya Gateng Saya punya CZP Di sini Sanya saya Tanya Bu Hiti Bawa Apa saya Ngomong Sama 2 Belum tidur Ngomong Bising-bising Saya denger Tanya Apa-apa Itu Kalau saya Boho Kirisin kuping-kucing Artinya Kita orang tua Begitu Betul gak Begitu tinggi Khawatir Orang tua Terhadap Anak-anaknya Apalagi Zaman Sekarang Masya Allah Tapi Tetap Kita Mendoakan Yang terbaik Untuk Anak-anak Kalau Ibu Masih Ada Gak Itu Menggunakan Ketika Ibu Mendoa Kepada Untuk Kebahagiaan Goyang Arasnya Allah Malaikat Juga Masya Allah Budai Ibu Itu Kerja Mendoakan Anak Masya Itu Setiap Punta Yang terima Kepada Lalu Gak Aja Gak Allah Dikabungkan Semoga Semoga Ini Menjadi Iproh Buat Kita Semua Sebagai Anak-anak Orang Buat Kita Dan Ketika Angga Sudah Menjadi Pugul Dengan A A Tetap Angga Punya Kewajiban Kepada Orang Buat Sebagai Anak Laki-laki Tetap Punya Kewajiban Kepada Orang Buat Jangan Ketika Sudah Punya Istri Kasih Sayang Yang Berpindah Kepada Istri Istrimu Itu Baru Dikenal Belum Lama Tapi Ibumu Ini Ayah Mungkin Dari Kamu Orok Sudah Memberikan Luar Biasa Jangan Sampai Luntur Yang Dikatakan Love Is Belain Sehingga Orang Tua Di Nomor Dua Makanya Ajarkan Istrimu Nanti Bagaimana Taat Dan Patuhnya Kepada Orang Tua Kita Di Sini Keluarga Besar Anggai Anak Kita Jadi Angga Juga Nanti Akan Membawa Marwah Likuman Ini Didik Istrimu Nanti Bawa Likuman Saya Begini Begini Kalau Bisa Setelah Tiga Hari Kesini Istrimu Dari Depan Rumah Saya Seturuh Mesok Buat Sungkam Sama Bu Heni Bapaknya Keamanan Ibunya Gede Bapaknya Tapi Karena Cintanya Sama Mantu Dipeluk Mantu Dirangkul Mantu Ini Bagian Dari Anak Saya Betul Ketika Sudah Terjadi Dan Kumpul Ya Mantu Ya Anak Gak Ada Beda Gak Ada Beda Nah Makanya Di sini Harus Faham Apalagi Bu Heni Dan Pak Parti Tidak Punya Anak Perempuan Sama Saya Ketika Dapat Mantu Waduh Seperti Dapat Durian Runtuh Itu Kan Satu Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Pesan Saya Malam Hari Ini Pak Parti Dan Bu Ini Harus Rito Doakan Anak Kita Supaya Mendapatkan Keselamatan Keselamatan Dalam Mengaruh Kehidupan Yang Barunya Dan Angga Terus Minta Doa Sama Orang Tua Sekalipun Orang Tua Kamu Tidak Tidak Doanya Tidak Apalagi Jangan Sampai Nanti Kita Mengabaikan Asal Udah Bisa Cari Uang Sendiri Tidak Boleh Tetap Kamu Tidak Bisa Bayar Lanya Kedua Dan Bu Henny Malam Ini Tetap Belum Tidur Bareng 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 Bagaimana Bagaimana Masih Ketidur Karena Besok Besok Bisa 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 Parti Juga Harus Sudah Mulai Apa Namanya Kamu Anak Laki Yang Jadi Pemimpin Saya Bila Anak Anak Saya Kamu Ayo Ayo Punya High Spirit Punya Semangat Tempur Anak Laki Tidak Boleh Lompik Anak Laki Tidak Boleh Cengen Harus Kuat Makanya Alhamdulillah Ketika Anak Sudah Minta Nikah Jangan Dihalami Ini Sudah Merupakan Satuan Nugrah Dari Allah Subhani Wa Ta'ala Yang Ada Nanti Kita Merawat Pernikahan Itu Kenapa Karena Pernikahan Ke Ibadah Seumur Hidup Manusia Jangan Dipakai Main-main Yang Namanya Ibadah Ketika Itu Namanya Ibadah Artinya Nuansa Nuansa Pahala Seorang Suami Dan Istri Yang Hahahaha Tiap Malam Bersendagura Artinya Itu Lebih Utama Daripada Mereka Sholat Sunnah Setahun Lebih Utama Daripada Mereka Itu Puasa Sunnah Setahun Lebih Utama Daripada Mereka Itu Dalam Kebaikan Kebaikan Hahahaha Istri Yang Baik Itu Almar Bersolah Itu Yang Ketika Wajahnya Dipandang Suami Enakin Suami Itu Istri Yang Ya Jadi Ibu Mbak Usah Puasa Sunnah Senang Kamis Gak Usah Cukup Di depan Suami Senyum Senyum Itu Luar Biasa Pahalanya Suami Pulang Kerja Udah Ada Air Satu Tegukan Suami Minum Seribu Kebaikan Dibu Dapatkan Suami Di mesin kita Ajan Saatnya Berapa kali Mbak Yang Bener Kalau Juhur Dengar Gajah Buhar Gak Dengar Dan Juhur Disini Buhan Gak Asan Gak Dengar Belum Cuman Dengar Tiga Ajan Maghrib Bisa Subuh Betul Gak Bu Henny Juga Gak Dengar Juhur Asan Belum Gak Dengar Cuman Dua Di mesin kita Lima Ata Tiga Ajan Lima Ketika Ibu Dengar Azan Suami Ibu Tidur Bangunin Solat Ibu Di rumah Solat Ketika Suami Berangkat Ke mesin Solat Berjamaah Ibu Dapat Pahala Jamaah Karena Bangunin Suami Colek Colek Suami Supaya Bangun Awas Nih Jangan Kemana Mana Colek Colek Supaya Bang Apanya Bangun Belajar Jadi Ya Karena Menikani Cara Yang Suka Cita Jangan Dibikin Sedih Jangan Dibikin Sedih Makanya Tapi Kan Saya Pernah Sampaikan Puncaknya Peristiwa Manusia Dalam Dunia Puncaknya Dengan Menangis Besok Bu Heni Nangis Mas Parti Nangis Nangis Penuh Suka Cita Karena Anaknya Sudah Berani Untuk Memimpin Anak Orang Olah Hebat Berarti Pak Perni Sama Bu Heni Akhir Saya Ngomong Pak Heni Tuh Akhir Ya Lumpuh Buru-buru Saya Bu Heni Bapak 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 Saya Berhasil Mendidik Anak Saya Seperti Itu Jadi Kebanggaan Orang Tua Ketika Anak Itu Nikah Diangkat Matabat Apalagi Besok Sekali Ucap Lancar Luar Biasa Besok Saya Doain Dari Jauh Karena Besok Saya Bisa Ikut Kalau Disini Berangkat Habis Subuh Karena Saya Besok Terjatuh Kuliah Subuh Yang Tentang Tanya Anak Besok Apat Tiga Jam Tujuh Saya Tidak Bisa Ikut Tapi Insya Doa Saya Mengiringi Keluarga Bapak Di Seluruh Ya Saya Besok Kuliah Subuh Kota Bumi Semoga Besok Diberikan Kelancaran Semuanya Nah Jadi Begitu Bapak Ibu Sekalian Bahwa Nikah Ini Satu Ibadah Yang Selama Umur Manusia Makanya Kita Jaga Dan Kita Menjadi Contoh Dalam Rumah Kita Untuk Anak Anak Kita Ketika Ada Piring Di Rat Itu Wajah Itulah Dinamika Dalam Kehidupan Kita Makanya Anda Bisa Menyambil Contoh Dari Kehidupan Ayah Dan Ibumu Supaya Kau Bisa Memberikan Satu Apa Namanya Modifikasi Modifikasi Dalam Keluar Kamu Bisa Lebih Baik Kita Gak Tahu Kedepannya Anak Anak Kita Yang Mereka Dikalah Gitu Nanti Rizki Anak Yang Pamer Kita Juga Gak Tahu Siklus Itu Akan Berjadi Kita Gak Bisa Navig Sekarang Makanya Kita Saling Mendukung Sekalipun Semoga Bupardi Papardi Angka Dan Semuanya Besok Lancar Sampai Ketempat Dijuan Dan Kembali Dengan Ridha Allah Subhanallah Walaupun Kita Besok Iklut Ya Malam Inilah Kita Masih Amplot Ke Bu Hemi Itu Namanya Keluarga Besar P03 Jadi Saya Banda Ini Rupanya Gak Usah Dikomanda Udah Bising Di WA Tapi Kita Sekalian Kodangan Tanya Bu Ajar Romba Nanti Kita Sekali Tau Kalau Disini Udah Kesekan Nama Saya Semuanya Gak Bisa Kita Tutup Tetangga Jarum Jatuh Aja Kedengeran Betul Nggak Makan Nyati-hati Pakai APK Alat Perten Kejatuhan Nah Bapak Ibu Sekalian Saya Enggak Berpanjang Kalam Karena Anda Juga Dikom Ya Tenang Kamu Nggak Usah Saya Kasih Air Nanti Bu Ini Bapak Ngo Saya Tegang Akan Saya Masukkan Nur Bukan Nur Hayati Kalaupun Saya Enggak Hadir Disana Tapi Insya Allah Orang Kedua Saya Adir Ini Hanya Memberikan Suggesti Supaya Bapak Tetap Semangat Bapak Saya Bisa Belah Tujuh Kayak Sunan Gunung Jati Masa Belah Tujuh Belah Tujuh Saya Tidak Bisa Tapi Insya Allah Kita Bersama Bu Ya Ini Karena Ini Kita Membawa Di Kemarin Pak Patrik Rumah Saya Tanya Kita Berapa Patelion Waduh Sananya Sekian Ya Sudah Kita Bisa Pasakan Nah Sanakan Tuhan Rumah Betul Ya Tapi Yang Udah Udah Tiga Kalau Biasa Luar Biasa Tuh Bukanya Luar Luar Apalagi Saya Masuk Liatin Butuh Jati Ada Lagi Biasa Mata Dia Bukus Ya Jadi Gak Ada Kan Ya Jadi Insya Allah Besok Pak Pati Bu Ini Jangan Tengekin Hati Kita Semua Disini Keluarga Besar Mendukung Dengan Doa Itu Doa Yang Paling Utama Karena Doa Itu Senjata Kita Jadi Anggap Kamu Minta Maaf Seturus Sama Ayah Sama Ibu Minta Bintanya Bahwa Besok Apabila Terjadi Dikatakan Sah Ijab Popul Itu Maka Kau Sudah Punya Satu Kewajiban Yang Luar Setelah Dikatakan Sah Oleh Para Saksi Maka Amanda Okta Menjadi Tak Menjawab Kamu Liat Kamu Harus Siap Itu Makanya Gak Boleh Nikah Itu Main Main Karena Nabi Itu Memberikan Kepada Kita Sebagai Umannya Satu Pesan Nikah Itu Sunnah 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 Ajaran Bukan Kebiasaan Awas Jangan Salah Ada Sunnah Yang Nabi Berangkat Dari Budaya Ada Sunnah Berangkat Dari Ajaran Karena Tadi Saya Bila Nabi Adam Ketika Akan Berkumpul Dengan Siti Awas Dinikahkan Oleh Allah Subhan Wata Keluarga Besar Bapak Subhan Diberikan Perlindungan Allah Diberikan Kelancaran Besok Perangkatnya Dan Diberikan Keselamatan Kembali Sini Dan Kita Semua Mendapat Kabar Gembira Bahwa Ananda Angga Sunnah Mempunyai Seorang Istri Allah Pada Akhir Kita Berdoa Kepada Allah S.W.T Hantias Allah Menjadikan Saya Bapak Bapak Suami Suami Yang Suri Isteri Saya Ibu Ibu Semua Menjadi Istri Yang Suri Anak Anak Keturunan Saya Anak Keturunan Ibu Menjadi Anak Keturunan Yang Suri Dan Suri Berikan Keselungguhan Kepada Putra Putri Kita Dalam Menuntut Ilmu Sehingga Mereka Bisa Mencapai Apa Yang Mereka Kita Kitakan Kalau Jadikan Anak Anak Keturunan Anak Anak Keturunan Yang Suri Dan Suri Yang Dapat Membanggakan Dan Membanggakan Orang Keturunan Hingga Akhirat Dan Jadikan Keturunan Sakinah Saudara Kita Orang Ketua Kita Anak Anak Kita Sahabat Kita Terabat Kita Teman Teman Kita Jama Kita Tetangga Kita Sedang Sakit Kita Mohon Kepada Allah Terlukan Sakitnya Dan Jadikan Sakitnya Sebagai Pengempur Dosa Dosa Mereka Saudara Kita Orang Ketua Kita Anak Anak Kita Sahabat Kita Terabat Kita Teman Teman Kita Jamah Kita Tetangga Kita Sudah Meninggal Dunia Allah Ampuni Segala Salat Dan Dosanya Diterima Iman Islam Pelabangkan Barzah Di Akhlaskan Semua Amalnya Dan Jadikan Kuburnya Bagian Dari Taman Surga Allah Dan Kita Doakan Ananda Angga Dan Ananda Abda Besor Akan Merasan Akdul Nikah Semoga Allah Berikan Kemudahan Berikan Kelancaran Berikan Perlindungan Berikan Keselamatan Dan Dijadikan Keluarga Anak Anak Kita Keluarga Sakinah Mawada Rahmat Berkadir Allah Subhanahu Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Rahman Rahim Al-Fatiha Bismillah Rahman Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.